Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat merevisi aturan syarat usia calon kepala dan wakil kepala daerah dihitung sejak pasangan calon dilantik. Padahal Mahkamah Konstitusi telah menegaskan penghitungan usia itu dihitung sejak penetapan pasangan calon. Ada yang rungsing sepertinya ya dengan putusan MK yang jelas upaya DPR dan pemerintah untuk tetap merevisi Undang-Undang Pilkada pasca putusan MK ini memicu kekhawatiran publik. Hal ini juga berpotensi menimbulkan turbulensi politik yang dapat mengganggu kondusivitas penyelenggaraan Pilkada. Kini dengan revisi aturan tersebut apakah membuka kembali Jalan Sang Putra Bungsu Presiden Jokowi menuju kursi Pilkada yang sebelumnya sempat tertutup putusan MK? Dalam rapat panja RUU Pilkada di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu 21 Agustus 2024 disepakati revisi tentang syarat usia calon kepala wakil kepala daerah. DPR, DPD, dan pemerintah sepakat menambah norma terkait penghitungan usia calon kepala daerah. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Baidowi berdalih ketentuan penghitungan usia calon kepala daerah lebih detail di putusan MA. Adapun dalam putusan MK hanya ada di pertimbangan hukum bukan di putusan. Apalagi permohonan dari pemohon juga ditolak oleh MK. Oleh karena itu ia mengembalikan pilihan kepada setiap fraksi untuk merujuk putusan MA dan MK. Norma baru dalam rumusan pasal 7 ayat 2 huruf DRUU Pilkada adalah berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pada aturan lama tidak ada kalimat terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih. Padahal sehari sebelumnya, selasa 20 Agustus, MK menegaskan penghitungan syarat usia minimal calon kepala daerah dilakukan sejak Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon bukan sejak pelantikan calon terpilih. Makin rumit sepertinya. Ketua The Constitutional Democracy Initiative atau CONSID, Kholil Pasaribu, mengkritik keras proses revisi Undang-Undang Pilkada oleh balek DPR dan pemerintah. Revisi Undang-Undang Pilkada ini dinilai syarat dengan muatan politik pragmatis dan menggambarkan kepentingan elit penguasa yang terganggu. Senada dengan Kholil, pengajar hukum kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggra ini menyebut jika revisi Undang-Undang Pilkada itu untuk menyimpangi putusan MK bisa membuat kacau balau pelaksanaan Pilkada. Pilkada bisa ambur-adul bahkan menurut dia bisa menjadi nokta hitam demokrasi yang sekaligus mencoreng DPR dan pemerintah. Masa yang tidak puas bisa melakukan perlawanan dan bukan tidak mungkin akan ada boykot terhadap Pilkada yang berjalan dengan menyimpangi putusan MK yang sejatinya isinya sangat baik bagi praktik demokrasi lokal di Indonesia. Putusan MK seharusnya bisa jadi terobosan di tengah kebuntuan politik yang sengaja diciptakan oleh para elit politik. Karena itu tidak ada pilihan lain selain menghormati dan segera menindaklanjuti putusan tersebut sebagai cara terbaik dalam berhukum di negara demokrasi yang konstitusional. Apa yang dilakukan DPR bersama pemerintah dengan merevisi Undang-Undang Pilkada yang menyimpang dari putusan MK justru menunjukkan sikap yang tidak menghormati hukum. Pakar Hukum Tata Negara B. Fitri Susanti mendesak KPU untuk tetap menjaga konstitusi selaku lembaga independen dan lembaga pelaksanaan undang-undang. Ia menegaskan undang-undang yang harus dipatuhi KPU adalah undang-undang yang konstitusional. Dalam hal ini undang-undang yang selaras dengan putusan MK selaku lembaga penafsir utama konstitusi. Tindakan pemerintah dan DPR hari ini yang mendadak merevisi Undang-Undang Pilkada melalui balek sama saja dengan pembangkangan terhadap konstitusi. Apa yang terjadi berikutnya?